sudahlah patuhi saja apa yang menjadi kebijakan pemerintah apa itu WFH work from home apa itu karantina apa itu lockdown wilayah ketika nanti ada bahasa lockdown atau karantina lokal patuhi saja lah karena pemerintah itu membuat kebijakan itu tentunya sudah komunikasi dengan ulama pemerintah itu membuat kebijakan itu itu buat kepentingan kita semua bukan kepentingan salah satu golongan kalau ada yang mengatakan pemerintah itu terkena konspirasi tidak sehingga tidak boleh solat jamaah di masjid tidak boleh kumpul-kumpul bahasa kita tidak bila slaturahim atau social distancing itu konspirasi itu bukan konspirasi itu sudah ada ketika hal ini diterapkan ketika jawabah penyakit di jamanya khalifah Umar bin Khotob ketika tahun 18 Hijriyah banyak para umat Islam ketika itu tidak boleh datang ke masjid terlebih dahulu untuk melaksanakan solat berjamaah kisahnya itu ketika Umar bin Khotob mau ke negeri Syam disana ketemu dengan salah satu dan beberapa pasukannya Abu Ubedah bin al-Jerah siapa itu Abu Ubedah adalah gubernur di negeri Syam nah disana tepat di salah satu desa namanya disarhe disana Umar bin Khotob berhenti diberitahu bahwa di negeri Syam itu sedang ada terjadinya penyakit disana bahasa waktu itu namanya Ta'un apa yang terjadi Umar bin Khotob kembali lagi tidak jadi ke negeri Syam apakah beliau salah tidak apakah beliau mau niat silaturahim tidak jadi silaturahim ketika mau ke Syam dia kembali lagi tidak salah itu memang kebijakannya harus diambil berpaling dari ketentuan Allah dia menjemput ketentuan Allah yang lain jadi itu yang pertama social distancing itu bagaimana kita meminimalisir kontak dengan lingkungan tanda kutip orang lain sehingga untuk menghentikan laju penyebaran dari penyakit itu sendiri atau virus korona yang sekarang yang sering kita sebut virus korona atau koronavirus nah apa yang terjadi yaitu Abu Ubedah al-Jerah itu meninggal ketika disana terus ketika digantikan oleh suhal suhal bil amnur juga meninggal dia gubernur loh meninggal terjadinya wabah penyakit karena masih ingat dengan ketentuan dari rasul ketika di suatu negeri di suatu tempat ada penyakit ada wabah orang yang didalamnya itu tidak boleh keluar ke negeri lain ke kota lain yang belum ada penyakit disana begitu pula penduduk yang di kota tertentu yang belum ada penyakit tidak boleh memasuki ke kota tersebut dia tetap stay di kota itu sendiri tidak boleh datang ke negeri atau ke kota yang terjadi penyakit ada wabah penyakit disana nah bagi yang mudik yang ingin mudik bersabarlah karena apa jangan sampai engkau membawa virus datang ke kota lain ketika engkau sayang dengan keluarga sudah jalani saja yang berikutnya itu bagian dari konsep bagaimana karantina lokal diterapkan nah apakah kalau kita berdiam diri di rumah kalau meninggal apa itu kategori mati yang sia-sia kita tidak ikhtiar kita sudah ikhtiar ya itu ikhtiarnya apa diam dirumah itu pun kebijakan dari pemerintah kita ikhtiar supaya virus itu tidak menyebar nah kematiannya pun insyaallah itu kita termasuk mati dan masuk surga kalau nggak salah ada hadis rasul nah kematian kalau karena wabah penyakit maka surga itu bagi dia muslimin kalau meninggal karena penyakit itu jadi tak usah khawatir lah patuhi saja ketentuan pemerintah lah kalau masih ada yang ngotot saya harus sholat berjamaah di masjid ini keputusan apa ini kebijakan apa loh saya pun tanya balik apakah Umar bin Khotob yang mempunyai kebijakan tersebut waktu dulu dia imannya lemah dibandingkan kita oh salah dia imannya lebih kuat dibandingkan kita dia khalifah dia sahabat nabi dia mempunyai kebijakan itu pun demi kemaslahan Um umat untuk lebih baik lagi dia masaya akan datang nah kalau memang yang meninggal itu termasuk orang yang masuk surga siapa saja sahabat Umar atau sahabat Rasul yang meninggal jatuh itu banyak tadi sudah contohnya ada Abu Ubedah Al Jarrah terus ada juga Suhail bin Amr ada juga Abu Jandal bin Suhail ada juga Surah bil bin Hasanah ada juga Mu'as bin Jabal itu siapa itu sahabat-sahabat Umar bin Khotob itu sahabat Rasul dia meninggal dan tentunya jaminannya surga disitu sesuai dengan hadis Rasul s.a.w. tadi yang sudah saya sebutkan jadi sudah lah patuhi saja keputusan pemerintah nah kok bisa penyakit penyakit itu hilang bagaimana yang keputusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau Umar bin Khotob ketika tahun 18 hijrih waktu itu pemerintah menentukan kebijakan yaitu dengan cara lockdown sementara atau karantina lokal karena penyakit atau tongun waktu itu menyebar ketika ada orang-orang sehat menyebar ketika ada kerumunan di suatu tempat maka pemerintah Umar itu melakukan lockdown waktu itu nah kemana lockdownnya mereka itu disuruh ke bukit ya mereka suruh ke bukit meninggalkan ontanya dan tidak melaksanakan kontaks fisik dengan orang-orang yang ada sekitar waktu itu apakah itu lockdown iya itu lockdown untuk karantina lokal jadi tak usah khawatir karena hal itu sudah diterapkan ketika zamannya Olifoh Umar bin bin Khotob tidak hanya isolasi ketika dia harus ke bukit tidak hanya ketika dia tidak boleh sementara berkumpul untuk sholat bersamaah itu adalah kebijakan yang tepat hanya sementara sifatnya sudah itu saja yang saya sampaikan cukup satu kata sudah patuhi saja apa yang menjadi kebijakan pemerintah maka itulah yang terbaik untuk masa depan kita untuk masa depan bangsa Indonesia